Ini pemerintah sudah menetapkan tarif royalti baru untuk batu bara sejauh ini. Komunikasi pemerintah kepada para pelaku industri seperti apa nih Pak Joko? Selamat sore Mbak Maria dan pemerintah. Komunikasi kami dengan pemerintah untuk kenaikan besarannya memang tidak pernah terjadi. Jadi sehingga ini juga mengejutkan karena angka-angkanya sungguh fantastis dan tentunya akan berdampak kepada pengusaha. Kalau kita lihat pemerintah kita lihat secara keseluruhan telah menerima 64% keuntungan dari pengusaha ya lewat pajak, lewat royalti, lewat DMO. Jadi semakin mahal rasanya apa yang diminta oleh pemerintah. Dan ini kami menghendaki adanya diskusi terbuka dan mari kita sama-sama membuat permodelan dengan memasukkan bukan hanya nilai kalori tetapi kita masukkan juga total moisture, S-content, kemudian juga ada impurities yang lain yang perlu kita hitung berdasarkan ultimate analysis. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah, Siku, Direkturat Pengusahaan Batu Barang mungkin perlu kita bicarakan bersama-sama sebagai pengusaha dalam mencari angka-angka yang tepat untuk PNBP di Batu Barang. Dan yang lainnya tentu... Pak Joko ini kan angkanya sudah termention nih 28% nih kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Joko? Kalau menurut saya sebaiknya ini diatur karena terlalu tinggi ya menurut saya sebaiknya diatur dengan menggunakan sistem-sistem yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yaitu mengenai sistem perpajakan. Kalau pendapatannya naik sampai 500 juta per tahun kenakan pajak progresif 30. Kita mau berbagi keuntungan dengan pemerintah. Tapi perhatikan juga kami juga punya utang, punya beban, dan juga harus mengembalikan pinjaman dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sudah diperhitungan. Tapi menurut perikiran saya kita perlu bertemu dan tentunya IMA bersedia mengundang pakar-pakar matematik yang bisa membuat permodelan untuk idealnya daripada royalti yang akan dikenakan. Kalau seandainya diskusi belum terjadi antara pemerintah dan juga para pelaku industri nih Pak Joko, teman-teman di pelaku industri sudah pernah ngobrol kah begitu? Kalaupun memang harus dinaikkan berapa persen gitu? Dan kalau tidak menyentuh ke 28 persen ya, pasti di bawah itu karena ini terlalu tinggi tadi Anda mention. Sudahkah pernah mencoba menghitungkan atau membicarakan sesama pelaku industri Pak Joko? Sudah pernah, malah pemerintah juga sudah pernah mengajak untuk mendiskusikan mengenai PNBP dan sebagainya. Tapi tidak pernah membicarakan besarannya Mbak. Jadi besarannya inilah yang kami keberhatan. Kalau mau naik silahkan, tapi sistemnya kita pakai sistem progresif seperti halnya yang dipakai di dalam perpajakan. Kalau peruntungan kami besar, ayo kita naik. Tapi selama ini pemerintah kan tidak pernah menurunkan royaltinya kalau harganya turun. Jadi nanti akibatnya ini adalah keputusan yang akan memberatkan dunia usaha. Dan jangan sampai mempengaruhi juga kepada investasi Mbak. Baik, Pak Joko sebenarnya kalau dilihat kontribusi perusahaan tambang batubara sendiri Pak terhadap pendapatan negara ini sejauh ini seperti apa? Ya memang kalau dihitung secara nasional, Ibu Sri Mulyani saja sudah memuji kita bahwa cukup besar. Dan kita menyetorkan lebih daripada target yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita lihat memang kita sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Sehingga apa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ini termasuk dengan pembayaran atau ketaatan dalam pajaknya, kemudian iuran-iuran lain. Saya rasa sudah cukup baik, hanya kita melihat dengan royalti yang ditetapkan ini kalau harga 100, HBA-nya jadi 28 persen. Ini yang perlu kita bicarakan kembali. Karena Pak, keputusan daripada pemerintah itu kan tidak mutlak seperti Al-Quran, Pak. Bisa kita diskusikan, bisa kita perbaiki dengan tujuan mencari kesejahteraan. Karena Pak, pengusaha tambang ini juga rakyat Indonesia yang harus disejahterakan kan, Pak. Bukan hanya untuk bekerja-bekerja, tidak. Setuju saya apa yang dikatakan Pak Jokowi, bekerja, bekerja dan bekerja. Tapi berikan juga kami nafas untuk menikmati pekerjaan.